Intro Komplotan Begal yang merupakan jaringan dari Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang berhasil ditangkap petugas tim anti bandir Mapolres Karawang, Jawa Barat. Dua diantaranya tewas oleh petugas. Pelaku bernama Ote Bin Onim dan Awen Bin Jampe, warga Cariw Bogor, harus mengakhiri hidupnya di tangan petugas tim anti bandir Polres Karawang, Jawa Barat. Pelaku tewas oleh petugas saat melakukan aksinya di wilayah kawasan industri di Kabupaten Karawang. Saat akan ditangkap petugas, pelaku menyerang petugas dan petugas langsung melakukan tindakan terukur terhadap pelaku. Komplotan Begal tersebut merupakan jaringan dari Kabupaten Bekasi yang kerap melakukan aksinya terhadap para buruh yang pulang bekerja. Sementara tiga pelaku lainnya yang merupakan Begal jaringan dari Kabupaten Karawang berhasil ditangkap dan dua diantaranya ditembak kakinya oleh petugas. Komplotan Begal ini terbilang sadis karena pelaku tidak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata. Menurut Kapolres Karawang, AKBP Henry F. Kurniawan, dari awal tahun di bulan Januari sudah mencapai 12 pelaku Begal yang ditangkap. Lima diantaranya tewas ditembak petugas saat akan ditangkap. Selain memberikan rasa aman kepada masyarakat, jumlah angka kriminal untuk saat ini di Kabupaten Karawang mulai berkurang dibanding tahun sebelumnya yang kerap menelan korban. Lakukan undercover sebagai karyawan yang berpura-pura pulang dari kawasan di daerah kawasan Kersersium. Diduga pelaku akan melakukan aksinya kemudian mencegat salah satu dari anggota kita dengan mengancam senjata golok kepada petugas. Prasad lakukan proses penangkapan yang bersangkutan melakukan pengancaman berupaya untuk melukai petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang mengebatkan kedua pelaku meninggal dunia. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. selamat menikmati